Oke, halo semuanya, aku Razi Rizky, hari ini mau ngebahas bagaimana cara kirim pesan WhatsApp tanpa save nomor Mungkin kalian harus kirim pesan tanpa ribet harus nge-save nomor, jadi ada caranya Ada dua cara, yang pertama, cara yang terbaru adalah yang pertama kalian buka dulu WhatsApp kalian Kemudian bikinlah sebuah grup, yang mana grup tersebut berfungsi sebagai catatan-catatan kalian Bagi kalian yang sudah punya bisa langsung saja, tapi yang belum punya aku jelaskan caranya Yang pertama kita buat grup dulu ya, buat grup kita tambah saja salah satunya yang ini Kita tambah, kemudian kita buat nama grup kita data penting, ataupun kalian terserah mau bikin nama apa Oke, setelah selesai, kita langsung saja keluarkan yang bersangkutan ini Kita keluarkan saja dari grup Oke, setelah dikeluarkan, kita di sini sudah tinggal sendiri ya Jadi di WA ini kita tinggal bisa simpan apa saja Bisa simpan data-data penting, bisa simpan nomor-nomor HP, ataupun apapun yang kalian mau Lanjut ke tutorialnya, kita akan chat orang tanpa save WA Kita akan chat tanpa save nomor WA Nah, yang pertama sekali kalian ketik dulu nomor yang bersangkutan Ya, seperti ini kita tulis nomor yang bersangkutan Oke Nah, setelah terketik, kita klik saja kirim Jadi di sini aman ya, karena di sini kita sendiri Oke, ini kita langsung saja tekan di nomor Dan langsung bisa panggil, bisa ditelepon, bisa langsung di chat Dan bisa tambah kontak, jadi kita langsung chat saja Nah, jadi kita bisa langsung chat tanpa save nomor Ya, kita copy saja pesannya Misalkan pesan yang ini kita copy, pilih semua Kemudian kita salin, kemudian kita back ke WA Kemudian kita langsung saja copy Nah, jadi kita bisa langsung chat tanpa harus save WA Jadi kita bisa langsung chat tanpa harus save nomor Ini cara yang sangat gampang Kalau kalian punya grup ini Jadi tinggal di klik saja, langsung chat Oke, atau Dan ini bisa langsung telpon Ya, ini bisa langsung telpon Oke, ini bisa langsung ditelepon Ya, jadi ini bisa langsung telpon Oke, kemudian cara yang kedua Kalian buka dulu Google Chrome Ya, buka Google Chrome Kemudian kalian pilih Klik di sini WA.me .me, kemudian garing Kemudian kalian tinggal ketik saja nomor yang ingin kalian hubungkan Pakai nomor 628 ya Nah, ini caranya agak sedikit ribet ya Nah Dan kita bisa lanjutkan ke chat Dan sama saja Kita bisa nge-chat tanpa nge-save nomor Oke, demikian tutorial kita pada hari ini Kalau teman-teman mau bertanya terkait dengan tutorial yang lainnya Bisa langsung saja di kolom komentar ya Oke, sampai jumpa di video selanjutnya